Halo sahabat semuanya kali ini aku ada di jalan Trans Yogi atau di jalan alternatif Sibubur yang sebentar lagi di depan nanti itu aku akan masuk ke kota wisata ya Nah ini misi hari kita kali ini masih seperti hari-hari sebelumnya dan kita ini pengen lihat progres lagi ya progres pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung nah hari ini hari hamin tiga hamin dua tiga dari lebaran yang jadi target selesainya pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung ini ya nah ini aku udah masuk ke jalan tolnya jadi kalau dari arah jalan Trans Yogi sih nggak terlalu jauh ya nah dari jadi dari jalan Trans Yogi terus masuk ke kota wisata kemudian berapa meter gitu mungkin seratusan meter kita belok ke kiri ya itu kita udah masuk di gerbang tol Nagrak atau tol Cimanggis Cibitung nah ini cuacanya lagi krimis nih ya sebenarnya ini lagi krimis cuman karena kita ini gimana ya pengen lihat progresnya itu ya tetap kita nekat aja ini krimis krimis kita nekat kita mampir sejenak pengen lihat progresnya itu seperti apa gitu ya nah ini sore hari jadi kalau tadi pagi kan aku udah buat rekamannya nah ini sore ini aku mau membuat rekamannya lagi gitu kira-kira progresnya sampai mana ini pembangunan tol Cimanggis Cibitung pokoknya intinya kita pengen update tiap hari ya kalau memungkinkan ya kalau bisa pagi sore gitu nah ini aku udah ada di gerbang tol Nagrak nah kalau tadi pagi di sini kan ada masih ada beberapa truk gitu ya truk pengangkut material yang akan menuangkan materialnya nah ini aku lihat sudah enggak ada ini antrian truknya itu nah aku pengen ke depan ya pengen lihat lebih deket gitu ya lebih deket kondisi terakhir progres pengurukan sama pemadatan jalannya itu udah sampai gimana gitu ya Nah itu kalau kita lihat truknya sudah sama sekali sudah ada nah sudah udah enggak ada ya jadi udah enggak ada truk pengangkut materialnya udah enggak ada nah kita ngelihat lebih ke deket situ cuman karena ini hujan itu aku enggak usah ke sana ya karena itu masih berupa tanah gitu jadi masih licin tentunya ya kalau kena air kayak gini nah kalau di depan itu kan yang sisi sebelah kanan itu sudah ada lapisan pasirnya lapisan paling atas sebelum nanti dicor terus kalau yang sebelah kiri ini juga eh sudah ini ya sudah hampir rata tinggal nambahin material pasirnya nanti paling ya nah kemarin yang belum selesai pengurukan itu yang tengah-tengah sana nah itu kita nggak tahu ini eh sudah selesai atau belum di sana di sana tapi intinya eh yang truk pengangkut materialnya sudah nggak ada antrian di sini jadi kemungkinan sih sudah selesai ya atau atau hampir selesai nih pengurukan materialnya Oke ini progres sekilas kita pengurukan material di jalan yang deket gerbang tol nagrak ini Oke ini karena hujannya tambah teres ini aku ini ya apa namanya cepet-cepet aja ini ya ini mau kembali lagi ke arah masuk dari gerbang tol nagraknya ini nah ini nanti kita paling berteduh sebentar ya ini karena udah cukup deras ini ya karena pengen aja ini hujan-hujan tetap buat rekamannya ini nah ini gerbang tol cik ya eh gerbang tol nagrak ini juga gerbang tolnya sih boleh dibilang udah jadi ya gerbang tolnya udah jadi terus pengurukan jalan yang masih terputus itu juga udah udah hampir selesai sih menurut aku itu tinggal sedikit lagi ya untuk lapisan pasirnya itu memang belum selesai semua kira-kira seperempat lah ya yang sudah diuruk dengan pasir itu ya Nah kita mau terduh disini dulu ya Nah kita neduh di bawah flyovernya ini jadi yang sebelah atas itu adalah jalan tolnya sebelah atas itu jalan tolnya nah kita berteduh disini karena hujannya udah mulai cukup bergeras ini ya Nah hari ini hari Rabu tanggal 29 Maret ya kalau nggak salah saya agak lupa ini tanggalnya tapi kira-kira ini hamin 23 sore hari dari target lebaran harus selesai ya fungsional ya tol cemangis bitungnya ini Oke untuk sementara itu aja nanti kalau udah agak reda gitu kita mau lihat lagi ya ke dari sisi atasnya itu gimana gitu ya Hai nah ini kayaknya kita harus nekat aja nih meskipun ini hujannya agak tambah deres tapi kita nekat aja pertama ya pengen lihat lagi dari sisi atas itu yang eh jalan tol yang masih proses pengurukan tanah tadi nah terus juga biar juga kita nanti pas buka puasa itu udah sampai rumah ya karena nih mungkin ini jam sekitar jam setengah enam gitu nah ini kita nekat aja nah ini aku lagi keluar nih dari tol cemangis bitungnya ke arah bulevard kota wisata nah depan itu adalah bulevard kota wisata kalau dari sisi kanan itu dari jalan transiogi atau alternatif si bubur tempat aku tadi masuk ke gerbang ini ya Nah ini aku akan belok ke kiri Nah aku nanti ke depan itu mau belok kiri lagi pengen ngelihat sekilas lagi ya pengen ngelihat sekilas progres pengurukan tanahnya yang ada di dekat gerbang tol nagrak tadi nah ini aku udah sampai di jalan tolnya nah ini aku mau ke depan ke depan terus aku mau ke kiri wah ini aku harus ekstra hati-hati nih karena ini jalan tolnya ini masih ada pasir-pasir gitu ya cacaran pasir gitu kan biasanya licin ya ini harus hati-hati ini nah ini nanti kita pengen lihat sekilas aja di depan itu kira-kira gimana ini udah tanggung mungkin gambarnya ini juga nggak jelas sih ya karena pasti kena air gitu tapi nggak apa-apa deh ini sekilas aja pengen ini aja melampiaskan penasaran pengen melampiaskan penasarannya nah itu di depan ini eh apa namanya situasi terkini dari pengurukan materialnya ya oke kalau sekilas sih dibandingkan dengan tadi pagi itu ya ada perkembangan dikit ya ada perkembangan dikit eh masih yang jelas progres yang jelas itu progresnya masih ada jadi eh apa namanya perataannya juga hampir selesai tapi emang belum selesai banget ya oke karena ini hujannya tambah deres jadi ya udah kita cukup aja yang penting kita udah nengok udah tahu eh kondisi terkini sore ini itu gimana kalau ngelihat sekilas tadi sih ya ada perkembangannya ya ada progres pengurukan material dan juga pemadatan terus perataannya juga ada progres cuman ya emang masih belum selesai gitu ya nah mungkin ya terkendala hujan nah ini aku mau balik mau pulang ya kalau udah gini sih udah nggak penasaran lagi karena ya pengen lihat terus progresnya tiap hari jadi ya udah mampir sebentar meskipun hujan ya kita mampir sebentar aja gitu oke inilah progres hari ini sore hari hamin tiga dari lebaran nah harinya hari Rabu tanggal dua sembilan Maret 2023 untuk hari hanya dari lebaran itu hamin 23 sore hari ya oke itu aja update dari saya terima kasih udah nonton video ini ya thanks for watching thank you thank you bye bye cheers ya 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 selamat menikmati